Perhelatan event Musabakah di Lawatil Quran ke 35 tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kabupaten Benar Meriah mulai 18 hingga 25 Juni 2022 secara resmi dibuka oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah. Acara pembukaan dimeriahkan dengan penampilan tarian masal oleh para siswa. Ribuan warga Benar Meriah ikut hadir dalam open ceremony tersebut. Perhelatan akbar Musabakah di Lawatil Quran atau MTQ ke 35 tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Benar Meriah mulai 18 hingga 25 Juni 2022 dengan panggung utama di lapangan Sengeda, Kecamatan Bukit, Benar Meriah. Secara resmi dibuka oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah dan dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota Saaceh. Sejumlah kafilah dari 32 Kabupaten dan Kota Saaceh melakukan defile di hadapan panggung utama yang disambut oleh Gubernur, Pimpinan DPRA, Bupati dan Wakil Bupati Benar Meriah serta Bupati dan Wali Kota Daerah asal para kafilah. Memeriahkan event akbar Saaceh ini Kabupaten Benar Meriah menjadi tuan rumah ikut menampilkan tarian masal yang diikuti oleh 50 siswa tingkat SLTP dan SMA sederajat se-Kabupaten Benar Meriah dengan tema Damai dalam Serpihan Tanah Surga untuk memberikan persembahan kesenian gayo untuk para tamu undangan. Musawakah tilawati Quran ke 35 tahun ini yang dilangsungkan di beberapa titik di Kabupaten Benar Meriah mengangkat tema bangkit dari pandemi menuju generasi Qur'ani disambut antusiasme oleh warga Benar Meriah yang hadir ribuan orang dalam open ceremony di lapangan Sengedah. Sebanyak 1.257 orang kafilah dari 32 Kabupaten Kota Saaceh terdaftar hadir dalam perhelatan MTK ke 35 ini untuk memperebutkan juara pada event MTK Aceh dalam berbagai cabang yang diperlombakan. Sebelum pembukaan Musawakah tilawati Quran MTK ke 35 Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Benar Meriah Walid Hussaini Wakil Bupati Aceh Besar sebagai juara umum MTK ke 34 sebelumnya di Kabupaten Pidi menyerahkan piala bergilir kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk diserahkan kembali ke Bupati Benar Meriah Tengku Sarkawi sebagai tuan rumah pegelaran MTK ke 35. Bupati Benar Meriah Tengku Sarkawi dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh dan para bupati dan wali kota yang hadir yang telah mempercayakan pegelaran MTK ke 35 di Benar Meriah. Dan ini merupakan perhelatan MTK pertama bagi Benar Meriah dan merupakan event terbesar yang pernah dilaksanakan. Bupati Sarkawi menyampaikan bahwa dengan hadirnya para kafilah dari 32 kabupaten dan kota se-aceh ini dapat memberikan rahmat kepada Kabupaten Benar Meriah. Setiap tanah yang ada di Aceh 1257 orang-orang yang ahli Quran terbaik datang di Kabupaten Benar Meriah. Tentu kedatangan ahli Quran terbaik ini akan datang membawa barokah dan syafaat di Kabupaten Benar Meriah Sementara itu Gubernur Aceh Nova Iryansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa event MTK ini dapat merubah paradigma memajang dan menyimpan Al-Quran agar tumbuh kesadaran untuk membaca dan memahaminya. Kemudian dengan event musabakah tilawati Al-Quran ini dapat menjadi salah satu sarana menjaga kemurnian Al-Quran melalui tradisi lisan para pembaca dan penghafal Al-Quran sehingga tetap terjaga eksistensinya dari generasi ke generasi. Secara prestasi, kafila Aceh di ajang nasional memang belum memuaskan. Namun, tentu saja semangat dan usaha harus terus digelorakan sehingga kafila Aceh nantinya akan dapat meraih prestasi cemerlang baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dari Kabupaten Benar Meriah, Yusra Di Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!